Jilid 8. Kini Lok Xiaohang memang bekerja menurut rencananya, tapi sikap Lok Hengkun bertiga, rasa urusan agak berbeda, hal ini diluar dugaannya karuan ia tertegun dan kebat-kebit, terpaksa ia tanya kepada Liu Juyang yang duduk di sebelahnya, Cian Pual, kenapa kalian tidak mengijankan Nona Lok melawan bangkotan tua itu, umpamakalah jiwanya kan tidak bakal terancam sulit dijelaskan sahut Liu Juyang Xiaohang memang sembrono, akibatnya akan jauh lebih berat daripada ia segera mati, istriku dan Lok Toa Chi justru sudah merasakan penderitaan ini, sehingga mereka membekal dendam dan kebencian selama hidup ini, Ko An San Buat tidak berhasil menggerai keterangan yang diinginkan, tapi ia menyadari urusan sangat penting Diam-diam hatinya jadi menyesal Xiaohang seorang gadis yang polos yang tidak mengenal seluk-beluk keculasan manusia, aku yang memujuk dia untuk melakukan perbuatan bodoh ini bila terjadi sesuatu yang merugikan dirinya, aku akan menyesal selama hidup ini Karena tekanan Pok Tian Chun terpaksa Pok Xiaohang harus turun gelanggang, sambil menenteng cambuk dengan sikap gagah ia sudah siap berhadap dengan musuh, adalah Pok Tian Chun menyeringai lebar Sekonyong-konyong Ko An San Buat, berkelebat meninggalkan tempat duduknya melesat ke hadapan Pok Tian, tangan terayun koatan ia persen dua kali tamparan Di kanan kiri pipi Pok Tian Chun, tenaga yang digunakan besar sekali, suaranya pun nyaring Karena tidak bersiaga meski Pok Tian Chun kena digampar, sedikit pun ia tidak cedera, cuma dengan gusar ia berteriak, bocah keparat Apa-apaan perbuatanmu ini tua bangka yang harus mampus ujar Ko An San Buat tersenyum, kalau kau suka menyelesaikan urusan baru, babak pertama ini kau harus menghadapi aku dulu kejadian di luar bertiga berjingkrak Syao Hang merasa melanggar janjinya Dugaan semua hadirin, lo khen kun berdiri, demikian juga Ki Hao gusar, lo heran, tak tahu kenapa Ko An San Buat sendiri Sesant lamanya suasana hening tegang, akhirnya Ki Hao membuka suara dengan amarahnya yang meluap Ko An San Buat Berani kau bertingkah di hadapan Puncoh, sambil bertolak pinggang ke An San Buat balas bertanya tidak kalah garangnya Suwan ini orang macam apa baru saja Ki Hao hampir mengumbar amarahnya Liu Ju yang keburu menyela bicara, kedudukan si Hang hari ini hanya sebagai saksi lebih baik Jangan tersesat ke dalam pertikaian ini apapun yang terjadi hari ini kelap masih bisa diselesaikan Dan lagi ahli waris Unta Sakti belum terhitung kalangan dalam Ki Hao tidak menduga alasan yang dikemukakan tadi Malah mengikat dirinya pula terpaksa dengan mendengus dingin Ia berkata, orang dari kalangan luar ternyata berani kurang ajar terhadapku Maka dosanya lebih tidak berampun Liu Ju yang berpikir sebentar lalu menjawab Kedudukan si Hang diperoleh secara tradisi Sebaliknya Toko Bing searah langsung menyerahkan lencana Unta Sakti kepada Kean si Hang Maksud kelap pun akan mendapat warisan kedudukannya Bicara soal kedudukan dan jabatan, boleh Dikata dia sejajar dengan kau, malah makin setingkat lebih tinggi Meski dia bersikap kasar terhadap Ki si Hang Kurasa tidak termasuk bersikap kurang ajar Saking marah muka Ki Hao sampai pucat jengitnya Agaknya kau tahu banyak mengenal segala peraturan itu Benar sahut Liu Ju yang tersenyum Dalam rapat anggota waktu menegaskan perundang-undang ini Aku dipercayakan sebagai notulis Maka aku sangat jelas segala seluk-beluk peraturan ini Jauh lebih jelas dan mengerti dari orang lain Meski si Hang berkedudukan di antara ketiga Sam Kun Dalam peraturan yang berbelit-belit ini Aka percaya belum tentu kau tahu jelas soal peraturan itu Dari aku orang Siliu sejenak Ki Hao kebingungan Mendadak ia angkat jari kelingking tangan kirinya di atas Di atas kelingking itu Ia mengenakan sebuah cincin batu jadi warna putih Dia memutar cincin itu dari sebelah sama tampak ukiran kepala setan yang sangat hidup Katanya Bengis Apakah kalian kenal benda ini Liu Ju yang dan Lok Heng Kun berdua Seketika berubah air mukanya Mereka berdiri tegap menurunkan kedua tangannya Ki Hao terkekeh-kekeh dingin Katanya, secara resmi sekarang aku keluarkan perintah Sam Moling Ku beri wakru tiga bulan dalam jangka waktu itu Kalian harus datang ke markas melaporkan diri Menurut perintah serempak mereka bertiga menyahut dengan hormat Sikap Ki Hao berubah kalem dan tertawa-tawa lagi katanya Sampai jangka waktunya Aku masih belum melihat kalian Jangan salahkan aku berlaku telengas Dengan suara bergetar Lok Heng Kun berkata Saya umpama dalam tiga bulan ini kami tidak keburu mampus Pasti kami akan mengutus orang mengirim tulang belulang kami ke markas Untuk menerima hukuman Untuk itu kalian tidak perlu khawatir Kera kerjaku jauh lebih cermat dari mendiang ayah Dalam tiga bulan ini aku tanglung Tidak ada orang yang berani menyentuh seujung rambut kalian Tapi kalian masih berani menyembunyikan diri Sampai ke ujung langit pun aku bisa menemukan kalian Silahkan duduk Liu Ju yang bertiga mengiakkan lalu duduk Jelas hati mereka semakin tidak tentram Maka terdengarlah Ki Hong berkata kepada Pok Tian Chun Loh Pok kau tunggu apa lagi? Ayolah mulai segera Pok Tun Chun menggerung kepada Ko An San Guat Makinya, keparat majulah perhitungan lama Toko Bing Hari ini kau bayar seluruhnya tanpa gentar sedikitpun Ko An San Guat menyaut Guruku punya pertikaian apa dengan Bang Kotan Tua kau ini Seringai Pok Tian Chun makin sadis Katanya menggerung yang terang kau masih hidup dapat menemui Toko Bing dan langsung tanya kepadanya Seumpama jiwamu pendek kau pun bisa bertanya kepadanya Ko An San Guat tidak sabar Kontan ia ayun telapak tangannya memukul dada orang seraya memaki bangsat Anjing geladak, jangan cerwet Kekuatan pukulan telapak tangannya bagai damparan ombak menyapa ke depan Namun Pok Tian Chun mandah tersenyum lebar, tidak berkelit juga tidak menangkis Ia biarkan pukulan das itu mengenai tubuhnya tapi sedikitpun tidak menimbulkan reaksi apa malah membarungi dengan Jengek hidungnya, jari tangannya ke depan mengetuk sendi tulang lengan Ko An San Guat Sedikit banyak Ko An San Guat sudah tahu seluk-beluk orang Maka pukulannya dialancar dengan kekuatan penuh dan tidak akan ditarik kembali Kenyataan tenaga pukukannya memang tidak menimbulkan reaksi apa-apa atas musuhnya Maka begitu melihat ketukan jari Pok Tian Chun tergerak hatinya sengaja memapak maju Ingin dia menjajal sampai di mana kehebatan kepandaian lawan Liu Ju yang terperanjat serunya cepat, awas Ko An San Guat, jangan menyetuh dia Belum lenyap suaranya pukulan kedua pihak saling bentur Ko An San Guat tidak merasai benturan ini meski tenaga ketukan jari itu cukup kuat Namun ia masih kuat bertahan dan tidak terluka tapi timbul semacam perasaan aneh yang timbul dalam badannya Seperti gatal dan hangat tidak bisa dikatakan bagaimana perasaannya Ternyata Ko An San Guat tidak ambil perhatian sebat sekali kakinya menggelincir mundur Sementara otaknya mencari akal untuk mengatasi musuh Wajah Liu Ju yang menunjuk rasa watir yang berlebihan Baru saja ia mau buka suara Ki Hong sudah menarik muka membentak dingin sebagai saksi Aku larang penonton banyak mulut mengganggu pertandingan terpaksa Liu Ju yang bungkam sambil melirik kepada istrinya Agaknya ia mengharap bantuan istrinya Tapi Lok Siang Kun dingin dan laku seperti tidak peduli sikap suaminya dengan mendorong ia mengawasi gelanggang pertempuran Sementara itu, setelah Ko An San Guat berputar puluhan langkah sekonyong-konyong ia kirim sebuah jotosan Agaknya Pok Tian Chun punya persiapan yang cukup matang Sikapnya tetap tenang, acuh-ta'acuh menghadapi serangan hebat ini Namun sebelum pukulan Ko An San Guat mengenai sasarannya tiba-tiba ia merasakan adanya gejala gajul Cepat ia mengerahkan tenaganya hendak merubah haluan, namun sedikit terlambat Secara mendadak Ko An San Guat menarik tenaga pukulan Ria, tanpa tertahan Pok Tian Chun terseret maju sehingga badannya sebelah atas doyong ke depan Ko An San Guat tersenyum lebar, kontan ia persen dengan sebuah tamparan membalik ke sebelah belakang dan tepat menggaplok punggung orang Seperti bola tertendang badan Pok Tian Chun jatuh terjerembap dan mengelundung beberapa tombak jauhnya baru berdiri lagi Serta merta Lok Heng Kun menghela nafas dan berkata tertegun, bocah ini benar-benar jenius Bergebrak baru satu jurusia sudah meraba, kondisi lawan dan memperoleh akal untuk menguasainya Sayang atalnya tidak akan maju gebrak selanjutnya, tergerak hati Ko An San Guat mendengar kata-kata Lok Heng Kun Untuk mencapai hasil tadi, Ko An San Guat sudah menghabiskan jerih payah yang cukup berat Setelah tahu bahwa kepandayan Pok Tian Chun aneh dari luar biasa Tapi ia tidak percaya di dalam dunia ini ada manusia yang tidak bisa terluka karena dipukul dan dihajar Pertarungan dengan kepandayan silat adalah pertarungan adu tenaga dan kekuatan Jelas Pok Tian Chun memandang ringan pukulannya tentu ada sesuatu aturan tersendiri yang melandasi kepandayannya Maka serangannya yang pertama kali tadi hanyalah pancingan belaka untuk menjaga di mana sebenarnya sebab musabak dari keandahan itu Dengan bekal ilmu silat dan bakatnya, akhirnya ia menemukan letak keandahan itu Ternyata Pok Tian Chun memang memiliki semacam ilmu aneh yang luar biasa Badanya secara reflektimbul suatu tenaga terpendam yang melawan tekanan atau pukulan dari luar Semakin besar tekanan atau tenaga itu, semakin besar pula daya perlawanannya Kekuatan perlawanan ini tidak kentara dan sulit diketahui orang luar Maka setelah dia kena pukulan kedua kekuatan itu saling bentrok dan sirna tanpa bekas Maka selintas pandang seolah-olah sedikitpun ia tidak terpengaruh oleh pukulan yang keras itu Otaknya bekerja kilat, akhirnya terpikir olehnya suatu teori dalam ilmu silat yang berbunyi Bagi seorang cerdik-cerdikia, dia harus dapat merobah tenaga perlawanan itu menjadi tenaga bantuan untuk mendorong Menurut teori, pada waktu melancarkan pukulan kedua Tenaga yang dikerahkan bukan tenaga dorongan tapi tenaga sedot yang hebat Kali ini Pok Tian Chun tidak sadar, maka ia melawan tetap menggunakan caranya yang terdahulu Daya perlawanan terhadap tekanan luar kini malah memperkeras daya sedot yang kuat itu sehingga tanpa kuasa badannya tersuruk maju Untung latihannya cukup sempurna, maka reaksinya pun cepat, lekas ia merubah tenaga perlawanannya Namun demikian ia sudah terlambat dan kecundang Lok Hengkun dapat merabah seluk-beluk ini Dengan gumamnya ia memberi peringatan kepada koansan kuat, bahwa ker itu sekali berhasil tidak akan berguna untuk kedua kalinya Keruan pok Tian Chun naik pitam, serunya bengis sambil berpaling Lok Hengkun, tak usah kau memberi peringatan kalau bocah keparat ini mampu membanting aku lagi Aku menyerah dengan sukarela, koansanaguat terselun sahutnya Untuk membantingmu sekali lagi terdak sulit usia dan kedudukanku cukup tua dan tinggi Setelah kalah sejurus pantas kau tak malu dan mengaku kalah saja benar Di uju yang ikut menimberung, pok Tian Chun, kau seangkatan dengan Tokobing, gurunya, kalah yang sudah sepantasnya mengaku kalah Tidak sahut Ki Ho menggeleng Terhitung Juli apa kau ini? Kenapa kau bantu tua bangka ini memengkiri kekalahannya demikian Maki koansanguat gusar, Ki Ho menarik muka, sikapnya ketus ujarnya Dalam hal apa aku berlaku kurang adil Kata koansanguat menuding pok Tian Chun Dia sudah terbanting jatuh Apakah tidak terhitung kalah Ki Ho manggut-manggut Sahutnya sudah tentu Tapi kau tadi pun kena tutukan Chun Yang Chi Satu sama lain saling impas Malah kau rada mengambil sedikit keuntungan koansanguat melengak dibuat Tanyanya bagaimana setelah kena tutukan Chun Yang Chi Tadi silahkan kau tanya kepada mereka Kaci adik Nanti kau tahu bagaimana akibatnya demikian Jengek pok Tian Chun sambil menuding Lok Heng Kun berdua Gejulak amarah membuat selebar muka Lok Heng Kun dan Lok Siang Kun merah padam Namun mereka malu membuka mulut Mendengar nama tutukan itu Serta melihat sikap Lok Heng Kun berdua ditambah perasaan hatinya Lambat laun koansanguat dapat merabah sasarannya Maka sambil tertawa ia bertanya Berapa lama Chun Yang Chi Mu itu akan menunjukkan khasiatnya Pertanyaan ini merubah air muka Pok Tian Chun Liu Ju Yang dan Lok Heng Kun berdua pun sama mengunjuk rasa heran dan curiga Kaca Lok Heng Kun kepada adiknya aneh Mungkin luakang bangsat tua ini sudah loyo dan tak berguna lagi bohong teriak Pok Tian Chun Apakah kalian berani mencoba sekali lagi? Kutanggung kalian bakal menikmati pula sorga dunia Bangsat keparat Lok Siang Kun yang berangasan segera mengumpat Tidak malu kau membuka mulut demikian Ingin rasanya ku beset kulitmu secara hidup-hidup Kedua tangannya menekan kursi Badannya segera melayang ke depan Di tengah udara lengan bajunya dikebutkan ke depan Menggulung muka Pok Tian Chun Lekas Pok Tian Chun menekuk leher berkelit Tapi gerak-gerik Lok Siang Kun tidak berhenti sampai di situ saja Lengan bajunya lagi-lagi dikebaskan keluar Sebelum merangsakan hebat ini mengenai sasarannya tiba-tiba di tengah udara berkelebat pula sesosok bayangan Tangannya miring ke bawah Keras lengan baju Lok Siang Kun ditabasnya slobek separuh Karena kehilang keseimbangan badan Terpaksa badan Lok Siang Kun meluncur ke samping duduk di tanah Karuan Lok Heng Kun dan Li Uju yang terkejut Serempak mereka menubruk maju hendak membantu Bayangan yang menabas putung lengan baju itu ternyara tiho wahdanya Kontan dia membentak bengis Apakah kalian sudah bosan hidup? Berani bertingkah di hadapan puncoh Suaranya keras bagai geledek menguntur Lok Heng Kun berdua Jadi kuncap nyalinya cepat Mereka berdua menghentikan aksinya dan berdiri tegak Sejenak kemudian dengan rasa was-was baru Li Uju yang angkat bicara Si Heng sebagai juri kenapa kau pun turun tangan mencampuri urusan ini Kau harus tanya istrimu yang cacat itu Li Uju yang terbungkam sambil menahan gusar terpaksa Iapai yang istrinya kembali ke tempat duduknya Di bawah pandangan kiho yang dingin dan tajam terpaksa Lok Heng Kun mundur ke tempat duduknya Maka berkatalah kiho sambil berpaling kepada keansan buat Loh pok, agaknya memang kau sudah kalah Aku tidak percaya teriak pok Tian Chun Harap juri suka menanti sebentar lagi Tidak usah menunggu tutukan bu tadi memang terasa juga Tapi sekarang sedikit pun tidak menimbulkan gejala apa-apa Dengan dilihatnya gairahnya perubahan Nanar pok Tian Chun mengamati keansan buat Sikap orang masih gagah penuh semangat Melimpah-limpah, sedikit pun tidak menunjukkan apa-apa Terpaksa ia tutup mulut Tergerak hati kiho ia mangguk ke arah keansan buat seraya berkata Saudara memang luar biasa Entah dapatkah kami menjukan sebuah pertanyaan Saudara sebagai juri sudah tentu punya hak mengajukan pertanyaan Tidak kata kiho menggeleng Juri hanya memutuskan kalah dan menang Mencegah orang main keroyok Soal mengajukan pertanyaan Belum tentu dia punya hak main selidik terhadap seseorang Maka saudara boleh menolak pertanyaan yang kuajukan Aku tidak merasa simpatik terhadap kau Namun sebagai juri agaknya kau dapat bertindak secara adil Maka bolehkah aku menjawab pertanyaanmu Berubah air muka kiho Tapi ia menahan sabar Katanya, tutukan cun yang cilopok tidak pernah gagal Dengan apa saudara menghindar dari tutukan jarinya keansan Berpikir sebentar lalu menjawab Sebelum menjawab pertanyaan Ingin ku tahu lebih dulu sifat-sifat dari cun yang ci itu Masa kau tidak merasakan Tanya poktian cun sebal Perasaan si ada cuma waktunya terlalu pendek Seolah-olah punggung kena sinar Sata hari pagi Panas hangat seperti ada ulat merambat di dalam badan Selanjutnya bagaimana Tanya poktian cua pula Selanjutnya seperti tidur dalam impian Musim semi Maka ku usulkan lebih baik Nama tutukan itu diginti dengan cun bang ci saja Saking murkapok tian cun hendak mengumpat caci Tapi kuncur oleh pandangan tajam metu kiho Itulah semacam ilmu sesat yang jahat Dan memalukan li uju yang menimbrung Coba menjelaskan gosan sin Tukas kiho dengan mendolik Sebagai seorang kerabat mopang Tidak pantas kau menimbulkan ilmunya seburuk itu Terpaksa li uju yang tutup mulut Koan San Buat Tau mereka takut sama kiho Segera berkata Kini ku rada paham Cun yang ci itu mungkin semacam ilmu yang dapat membangkitkan Nafsu yang berkobar-kobar Sehingga manusia hilang kesadarannya Tepat sekali Itulah ilmu tunggal lopok yang tiada duanya Ujar kiho tertawa lebar Koan San Buat mencemoh dengan hinapak heranku Tidak terpengaruh oleh kesesatanku Karena beberapa waktu yang alu aku pernah diracun oleh manusia licik Dan diobati sebutir pil ping sipcian bingsan Dari seorang tabib kenamaan Kasiat obat itu dapat memunahkan segala racun Dapat pula membersihkan hati Menghilangkan hawan nafsu Kiranya begitu Sekarang aku paham ujar kiho manggut-manggut Lalu berpaling ke arah pok Tian Chun Dan berkata dengan kering Lopok sekarang kau terima kalah tidak? Pok Tian Chun tunduk tak bersuara Kiho berkata pula Menurut adat kebiasanmu setelah kalah Harus segera menggelinding pergi Untuk apa kau tinggal di sini Baru saja lo Heng Kun hendak membuka suara Kiho sudah mengepalkan tangan Katanya sudah jangan banyak kata lagi Aku tahu maksud kalian Pertikaian kalian dengan lopok Memang sulit dibereskan Maka biar aku yang menugar Tiga bulan yang akan datang Kalian datang lapor ke markas besar Di sana nanti kalian bisa menyelesaikan urusan ini Baru selanjutnya membicarakan urusan lain Terima kasih mo kun ujar lo Heng Kum liri Sebaliknya lo Heng Kun dam saja Tidak perlu sungkan sesama kerabat Dalam satu pang sudah sepantasnya Aku sedikit memberi kelonggaran kepada kalian Lalu ia mengulap tangan Pok Tian Chun segera mau ngeloyor pergi Kiho menjurah kepada Kuan San Buat Serta berkata Selamat bertemu Selamat bertemu Naga-naganya kita harus berkenalan lebih intim Kuan San Buat membalas hormat Katanya Suwon Adi cuma mengunjuk sejurus kepandayan Tapi sudah kelihatan membekal kepandain yang hebat Aku orang Ski Kuan jadi gatal dan ingin mohon pengajaran Lok Heng Kun dan Li Uju yang berdua jadi gelisah Berulang mereka memberi isyarat dengan kedipan matel Tapi Kuan San Buat anggap tidak melihat Kiho bersikap kalem ujarnya Kesempatan masih banyak Kenapa mesti hari ini sebaliknya Kuan San Buat mendesak katanya Aku memikul banyak tugas berat Mati hidup sulit diduga Ku harap saudara bisa menentukan waktunya Kiho tersenyum ujarnya Bukankah kira sudah mengajukan waktu Ku harap tiba pada waktunya Saudara tidak ingkar janji dan tiba di Thaisan Kuan tepat pada waktunya Kuan San Buat terkejut Teriaknya Jadi kau adalah unta terbang Seiring gelak tawa Kiho Kekelebek mengejar di belakang Pok Tian Chun Dan sebentar saja menghilang Di udara berkumandang suara jawabannya Aku memang HWI telling to semua orang Dalam pendopo sekian lamanya menjubelek Tak bersuara dan tidak bergerak Akhirnya Kuan San Buat yang membuka kesunyian Tak terduga unta terbang kita adalah dia Kuan siapa Ujar Lok Hengkun dengan wajah kaku Ada persoalan aku Mohon bantuanmu Tiampu ada pesan Silakan karakan saja Aku hanya punya anak tunggal Siau Hong Biasanya terlalu kuumbar Jadi sifatnya suka elemen dan bugal Untuk selanjutnya Ku harap Siau Hiap Luka memberi petunjuk dan bimbingan Supaya dia tidak menjurus ke jalan sesat Kenapa Ciam Puan berkata demikian Bukankah Siau Hiap saksikan sendiri Tiga bulan ini kami harus melaporkan diri Sekali pergi entah mati atau hidup Sulit diduga apakah bisa kembali lagi Sukar diramal kami harap adanya hubungan kental kami Dengagurumu Kau pandang patriku Hembusan angin musim ronrok yang deras Menghamburkan daun pohon yang berterbangan Sinar surya redup menyinari taisan koan Benteng pertempuran kuno yang sunyi sepi Bertengger di atas kuda Cahaya matahari menarik panjang bayangan badannya Kesebelah samping Hatinya sedang gundah dan Gelisah Waktu yang telah dijanjikan oleh unta terbang Hari yang sudah dinanti-nantikan Sekian lamanya untuk mendapat jawaban Berbagai pertanyaan yang selalu mencekan dalam sanubarinya Tapi dari pagi ia menunggu sempai maghrib bayangan unta terbang tak kunjung tiba Apakah dia ingkar janji tidak jauh di sebelah sana Lok Siam Hang dan Lam Siam Tai sedang duduk di atas tunggangannya Menunggu dengan tenang Biasanya Lok Siam Hang paling lincah Namun kini ia berusaha pendiam Dalam waktu yang pendek ini Banyak pengalaman dan perubahan yang dialami Hari ketiga setelah kedatangan Chu Hei Siu Ibu dan pamannya sama menghilang Ia tahu bahwa mereka menuju Ke suatu tempat untuk melaporkan diri Namun semua kejadian ini justru meninggalkan teka teki baginya Kini dalam dunia ini ia tidak punya sanak kadang lagi Terpaksa ia ikut ke An San Buat Seng Surya sudah tenggelam Hari sudah mulai gelap Ke An San Buat jadi tidak sabar lagi Sambil keperak kudanya menghampiri ke arah Lok Siam Hang Berdua mulutnya mengomel Mungkin dia tidak datang tiba-tiba dari kejauhan Didengarnya drap langkah kuda yang ramai mendatangi Seketika terbangkit semangat ke An San Buat Kegumamnya sudah datang Kenapa terlambat selama ini setelah dekat tampak Dua kuda berlari mendatangi Kedua penunggangnya jelas adalah dua laki-laki Perasaan ke An San Buat kembali tenggelam Ia tahu bahwa yang mendatangi terang bukan unta terbang Alias kitian mokun ki hou Setelah tiba di hadapan lebih jelas lagi Kedua penunggang kuda itu ternyata adalah San Cip dari Siang Ing Piao Kiok Seorang yang lain adalah Chiang Lem Chiang Bun Lubui Kedatangan Lu Doi ini jelas hendak menuntut balas Bagi kematian kedua muridnya yaitu Lohi Siang Ing Tapi kenapa datang sendiri tanpa membawa pengiring Tapi bergegas ya Bersoja, Cian Bu Jin apa khabar? Apakah anda hendak mencari unta terbang? Dia ingkar janji di luar dugaan Lu Doi malah menjawab tidak Sebentar lagi unta terbang akan tiba ke An San Buat melengak Katanya, dari mana Chiang Bun Jin tahu Waktu datang sebenarnya Loh Siung membawa enam murid yang paling kuat di tengah jalan Tadi kena dibunuh orang semuanya Menurut laporan San Cip bahwa perempuan adalah unta terbang Apa unta terbang seorang perempuan Sambil melelahkan air macelubui berkata menarik napas Benar perempuan memiliki kepandayan silat yang aneh Dalam empat lima jurus saja enam muridku yang terkuat itu dirobohkan mandi darah Kalau dia tidak menaruh belas kasehan Loh Siung juga tidak luput dari kematian ke An San Buat tertunduk Ia menerawang unta terbang mana yang tulen Terdengarlah lubui melanjutkan Setelah membunuh ke enam muridku seru unta terbang ada titip kabar Supaya disampaikan kepada lingcu katanya Karena unta sakti dan patung emas lingcu terlambat tiba Maka dia pun baru akan tiba setelah bulan bercokol di Cakrawala Aku jadi bingung Kata ke An San Buat sebenarnya yang mana yang tulen Maksud lingcu unta terbang ada yang tulen dan ada yang palsunya Beberapa waktu yang lalu aku pernah berhadapan langsung dengan unta terbang Dia adalah laki-laki tulen bernama Ki Ho Salah ujar lubui menggeleng kepala Unta terbang yang Loh Siung hadapi jelas adalah seorang perempuan Kau An San Buat menerawang sebentar lalu katanya tegas Peduli apa laki atau perempuan yang jelas sepak terjang Unta terbang terlalu culas dan kejam Nanti aku harus menumpasnya supaya tidak meninggalkan bibit bencana Pada masyarakat ramai di tengah malam Nansonya jejauh di bawah sana sayut-sayut Terdengar suara kelentingan unta yang nyaring Nant jelas Seketika bergerak Ko An San Buat Serta merta seperti akan dirinya Ia berteriak sekeras-keras Sahabatku Aku di sini tak lama kemudian Seekor unta tinggi besar berbulu putih Berlari cepat bagai terbang Menghampiri ke arah dirinya Kelenting di bawah laharnya Berbunyi semakin nyaring Lekas Ko An San Buat melompat terbang Maju memapak dan memeluk lehernya Dengan perasaan haru ia berteriak Sahabatku Akhirnya kita bertemu lagi Sungguh aku sangat kangen kepadamu Untuk putih itu juga mengusupkan kepalanya Dalam pelukan Ko An San Buat Lidahnya menjilat punggung tangannya Manusia dan binatang saling berpelukan Sedemikian akrab dan mesra Di bawah cahaya rembulan yang redup Dari balik semak-semak pohon Muncul pula sebuah bayangan hitam Yang tinggi besar Itulah seekor unta hitam mulus Di punggungnya bercokol Seorang gadis yang memakai baju serbah hitam pula Terdengarlah ia majengek dingin Ko An San Buat bertanding Kita boleh dimulai sekarang Waktu Ko An San Buat Tangkat kepala dalam keadaan Yang masih diliputi keharuan Seketika ia terperanjat Raut wajah si gadis yang dingin Dan kaku ini lapat-lapat Masih berkesan dalam sanuberinya Sejenak ia berpikir Baru ingat gadis ini Ternyata bukan lain adalah Hong Ling Ling adanya Kontan menjerit kaget Bagaimana bisa kau? Hong Ling Ling tertawa-tawar Sahutnya Kenapa tidak boleh aku? Kau bisa jadi Bing To Ling Chu Aku pun boleh saja menjadi HWI To Ling Chu Aku pernah ketemu dengan orang yang bernama Ki Hao Dia pun mengatakan dirinya sebagai HWI To Ling Chu Itu pun tidak salah HWI To Ling Chu tidak terbatas cuma satu orang saja Boleh dia Boleh juga aku Aku adalah dia Dia adalah aku Sudah tentu Ko An San Buat menjadi bingung dan tak mengerti Sekian lama ia menjublek mengawasi gadis di hadapannya ini Bukan saja ia tidak mengerti maksud kata-katanya Ia pun tidak percaya bahwa dia adalah HWI To Ling Chu itu Melihat orang berbirir menjublek Hong Ling Ling jadi berang teriaknya ke An San Buat Jangan kau pura-pura tikun Masa kau tidak kenal aku Sudah tentu aku kenal kau Waktu di Kun Lun San Jangankah singgung tempat itu tukas Hong Ling Ling dengan sikap kasar dan uring-uringan Sudah tentu kau tidak berani menyebut pula nama tempat itu Karena di sana kau melakukan perbuatan durhaka Dan berusaha membunuh guru sendiri Kejadian itu bukan apa-apa bagiku nenek tua renta Tidak setimpal menjadi guruku Meskipun selama 10 tahun dia mengajar ilmu silat kepada ku Tapi dia pun telah menyanyiakan waktuku 10 tahun permainan cakar ayamnya itu dalam pandanganku sekarang Tidak berharga sepeserpun Kentut, jangan mengudal mulutmu yang busuk Nada bicaramu ini masak terhitung seorang manusia Orang syikaan Kau pun jangan memaki orang Kau tahu kenapa aku tidak suka kau menyinggung urusan lama di Kun Lun San itu Aku cuma benci pada diriku Kenapa aku menyiakan kesempatan untuk membunuh musuh besar ayahku Waktu itu bila aku tahu kau adalah pembunuh ayahku Tentu, Hongling iing kedengarannya mulutmu manis Sedangkan terhadap guru yang berbudi sedalam lautan kau berani membangkang Aku tidak percaya kau begitu simpatik akan kematian ayahmu Orang syikaan desis Hongling-ling dengan marah yang luap-luap Serunya sambil melolos pedang Jangan cerwet lagi Patung emasmu ada di atas untamu Ayo keluarkan dan kita tentukan siapa menang siapa kalah Hari ini adalah pertempuran mati atau hidup Jangan berhenti bila satu pihak belum roboh binasa Hari ini aku berjanji dan hanya bertanding melawan untat terbang Yang tulen akulah untat terbang adanya Tapi yang mengikat perjanjian bukan aku Dia bernama Tihou seorang laki-laki Dia adalah suamiku Kami menggunakan julukan yang sama Kau paham suamimu Kapan kalian menikah hal ini tidak ada sangkut paut dengan kau Yang benar aku tidak menipu kau Tidak, aku harus tahu duduk perkaranya Pertikaian dia dengan untat terbang bukan meliputi perebutan nama julukan saja Masih banyak urusan yang lain Baiklah, masih ada urusan apa yang kau tanyakan Pertama-tama aku ingin tahu Siapakah yang membegal dan membunuh orang di lingkiu? Aku Karena Ciong Lampai berlaku kurang ajar terhadap payahku Yang menggunakan perintah untat terbang dan sengaja mencari aku untuk beri tanding juga kau Bukan suamiku Karena dia punya alasan khusus untuk berbuat demikian alasan Apa tidak tahu? Dia tidak memberi tahu kepadaku Lebih baik kau undang dia kemari Masih ada sebuah urusan besar di antara kita Harus diselesaikan Urusan untat sakti dan untat terbang Hal ini kau tidak akan bisa mewakili dia Dan lagi aku pun tidak sudi main tangan dengan kaum hawa seperti kau Orang sehkoan, kalau kau tidak berani lekas berlutut minta ampun saja keparat Matipun aku tidak takut Masa gentar menghadapi kau Cuma pertikaian antara untat sakti melawan untat terbang teramat besar sangkut pautnya Aku beranggapan kau tidak setimpal menggunakan nama julukan itu untuk menantang aku Rona wajah Hong Ling Ling menjadi pucat pias Kentara bahwa amarahnya sudah menghantui sanuberinya Namun sikap kuansan buat yang memandang hina dan dingin terhadap dirinya Membuat ia tidak kuasa melampiaskan amarahnya Sejenak ia berdiam diri sambil bernapas ngos-ngosan Lalu katanya dengan suara berat Kalau begitu aku menuntut balas bagi kematian ayahku Alasan ini cukup setimpal bukan sejenak kuansan buat ragu-ragu Sahutnya, untuk ini aku orang si kuanserba sulit menampik Hong Ling Ling keperak untanya berlari puluhan langkah berpaling dan berteriak Pegang kencang patung masmu Kita boleh mulai kuansan buat tidak heraukan seman orang Ia berbalik kepada Lubwi dan berkata Ciang Bunjin harap pinjam pedang Sebentar lekas Lubwi melolos pedang dan diserahkan kepadanya Sambil menenteng pedang kuansan buat melompat naik ke punggung untanya Patung emas berkaki atu yang berada di punggung untanya Ia lemparkan kace atas tanah Terdengar Hong Ling Ling berteriak di kejauhan Koansan buat, kenapa kau tidak pakai patung emas saktimu Koansan buat tertawa lantang serunya Kim Sin, patung emas sakti adalah perlambang bing toling cu Hanya menghadapi HWI toling cu yang tulen baru akan kugunakan Aku punya alasan menghadapi kau dengan pedang ini adalah milik Ciong Lampi Dengan pedang ini aku hendak menuntut hutang darah dari puluhan jiwa para murid Ciong Lampi Yang kau bunuh, Kong Ling Ling berjingkrak busar seraya berteriak Ia keperak untanya maju menerjang begitu dekat pedang terangkat terus membacok Koansan buat bercokol tenang dan angker di atas punggung untanya terangkat Mengkistring lelatu api berpercik suaranya berkuman daok dan berguma di udara Koansan buat masih tidak bergeming sebaliknya Kong Ling Ling tergentak mundur dua tiga tindak Tapi bukan karena tengah pergelangan tangannya yang kalah kuat Adalah untah hitamnya yang tidak kuasa menahan dari tenaga benturan yang dasyat Dari kekuatan raksasa yang saling hantam itu Koansan buat terbahak-bahak serunya Waktu di Liang Chu kau menantang, orang bertanding, unta lawan unta Kini tunggangan siapa lebih unggul sudah dapat dipastikan Lebih baik kau lekas beritahu kepada suamimu Kalau benar-benar ingin mengadu kekuatan dengan aku Harap dia mencari tunggangan lain dan aku Harap dia mencari tunggangan lain yang lebih hebat Saking gusar mendadak Hong Ling Ling mengayun pedangnya ke bawah Dan keres kepala untah hitam Tunggah adanya itu mencelat terbang tertabas kutung dari badannya Sebelum badannya roboh Hong Ling Ling sudah melompat turun di tanah Apa-apaan perbuatanmu ini seru Koansan buat tertegun Binatang tidak berguna sudah tentu harus dimampuskan saja Aku hanya omong sambil lalu Sebetulnya untah hitam Ini binatang pilihan juga Kau begitu kejam membunuhnya Barangku sendiri aku punya hak untuk memutuskannya Tak perlu kau banyak Urusan turunlah kita lajutkan di atas tanah Koansan buat melompat turun Fraya berteriak gusar Kau tiada hak terbuat seudemu sendiri terhadap suatu jiwa Hong Ling Ling menjadi sengit teriaknya pula Orang Syikuan Jangan tak kabur Untah putihmu belum tentu Seekor binatang tiada tandingan di kolong langit ini Yang kubunuh ini tiada lain barang apkiran belaka Nanti kalau tunggangan suamiku datang Tanggung dia tidak kalah oleh tunggangan milikmu Kenapa suamimu hari ini tidak datang Bila kau dapat mengalahkan dia Sudah tentu dia akan muncul Sekarang kau tidak perlu banyak tanya Seiring dengan ucapannya Pedangnya terayun menyerang kepada Koansan buat Terpaksa Koansan buat tangkat pedang menangkis Dan melayani rangsakan lawan Karena berada di tanah datar Gerak-gerik tidak terhalang Maka tidak perlu setiap gebrak Harus mencari peluang Mengendalikan tunggangan Maka serang menyerang Kedua belah pihak berlangsung teramat cepat Dalam sekejap saja puluhan jurus sudah berselang Setiap jurus masing-masing mengerahkan tenaga Dalam yang kuat dan keras Setiap dua senjata saling bentur Pasti mengeluarkan suara keras Dan kercikan letusan api Semakin lama semakin seru dan hebat Diam-diam Koansan buat mencelos hatinya Bagi dia yang tenaga raksasa pembawaan Sejak kecil Meski senjata yang digunakan hanya sebatang pedang Tapi setiap gerak serangannya Mengandung tenaga ratusan kati beratnya Hong Ling Ling mampu bertahan Setanding melawan dirinya Apalagi seorang perempuan Bisa memiliki kekuatan yang sedemikian Dasyatnya sungguhnya patut dipuji Dan lagi sejurus ilmu pedang Yang dia lancarkan memang sangat aneh Dan menakjubkan Gerak-geriknya lucu dan sulit diraba Seperti diketahui Hong Ling Ling memperoleh didikan Sejak kecil di Kunlunsan Di bawah asuhan Soat Loh Tai Tai Tapi kepandayan silat keluarga Soat itu Sudah diturunkan kepada Tio Cheng Cheng Dia sendiri menonton dari pinggir Sedikit banyak ia kenal ilmu silat ajaran keluarga Soat itu Tapi ilmu pedang yang dimainkan Hong Li Ak Ling sekarang selamanya belum pernah dilihatnya Setiap jurus serangannya Sulit diraba dan menyelonong tiba dari jurusan yang tidak mungkin diraba sebelumnya Dan lagi serangan itu adalah sedemikian ganas dan keji Sekali kena jiwa pasti melayang Maka tidaklah heran beberapa murid Song Lam Pei itu hanya beberapa gebrak saja Sudah dibunuh olehnya dengan keruk yang begitu mudah Jikalau dirinya tidak dibekali ajaran Toko Bin yang dirjaya dan murni itu Sejak tadi mungkin ia pun sudah melayang jiwanya oleh keculasan lawannya Pertempuran sudah berjalan 30 jurus Tapi Kuan San Buat cuma balas menyerang 2 jurus Setiap jurus serangan harus ia layani atau tangkis Dengan memakai tenaga dalam yang cukup besar pula Sehingga selalu pihak lawan dapat menempatkan diri dalam posisi yang menguntungkan Meraba dingin serangan yang membadai Terpaksa ia hanya membela diri saja Rangsakan pedang Hong Ling Ling justru semakin gencar dan telengas Sikapnya pun semakin beringas Terdengar ia mengecek dingin Kuan San Buat ku dengar betapa tinggi namamu di kalangan Kang Ou Kiranya cuma nama kosong belaka Bing To Ling Chu menggetarkan dunia Agaknya tidak lebih cuma gentong nasi belaka Dengan tenang mantap Kuan San Buat melayani rangsangan lawan Sedikit pun tidak terpengaruh oleh lawan Namun Hong Ling Ling makin mendapat angin terdengar Ia mencemoh lagi Dilihat dari permainan pedang yang menyerupai cakaraya mini Dapatlah dinilai betapa sebenarnya tokoh Bing Hanya tokoh dungu tidak becus belaka Kalau aku dilahirkan beberapa tahun lebih pagi tanggung di dunia ini Tidak akan ada Bing To Sebutan yang menyebarkan ini Pedang Kuan San Buat diputar kencang melindungi seluruh badannya Tak tahan ia balas menjengek dingin Mungkin kau mendapatkan tambahan ilmu dari Ki Ho Berani kau membua mulutmu yang busuk Kenapa kau tidak gunakan otakmu Dulu pusak kelohun kok dari keluarga Kiong besar kalian Yaitu Biseng Cu kenapa bisa terarampas dan berada di tangan guruku selama 20 tahun lamanya Demikian ayahmu mampus di tangan gentong nasi Kalau dibandingkan justru kau ini lebih celaka dari aku yang kau anggap gentong nasi ini Di mulut Kong Ling Ling mencemoh dan menghina Tapi dalam hati pun terkejut dan was-was Sebab meski setiap permainan pedang Kuan San Buat selalu dapat dipatahkan Tapi gerak-geriknya sangat mantap dan dapat maju mundur Sesuka hatinya tanpa terpengaruh sedikit pun berulang Kali ia sudah memancing dengan berbagai tipu yang cukup meyakinkan Tapi pertahanan pedang lawan memang tidak tertembuskan Maka sengaja mencemoh dan menghina Tujuannya membakar kemarahan orang sehingga ia berkesempatan menjebol pertahanan orang yang kokoh Tak nyana latihan Kuan San Buat memang sudah sangat matang Ejekan balasannya sangat tajam ini menusuk perasaan Bukan saja tidak terpancing malah diri sendiri kepermainkan karuan ia naik pitam Sambil melancarkan rangsakan membadai mulutnya berteriak beringas Kuan San Buat kau memang harus mampus pedangnya berputar Memetakan puluhan kuntum kembang cahaya pedang yang bertaburan ke atas dan menukik ke bawah Sulit ditentukan yang mana yang kosong dan yang mana yang berisi Sebelah atas lebih dulu atau sebelah bawah lebih cepat menggasak tiba Menunjak ketiga lubang di dada Kuan San Buat Tawa Hong Ling Ling semakin menjadi-jadi serunya Boleh kau tambahi sebuah huruf Bing To Ling menatap lubang di depan dada orang itu Karena itulah yang harwa dibanggakan oleh Bing To Ling Chu yang katanya pernah menundukkan dunia Bertanding silat sudah pantas kalau ada yang menang dan kalah Tidak perlu mengudal lidahmu dengan sikap tengikmu itu Jelas bahwa dirinya sudah menang dengan pukulan tiga lubang kecil di depan dada orang Tapi serta melihat sikap Kuan San Buat masih begitu tenang dan seperti acuh Tak acuh mau tak mau Hong Ling Ling menjengat marah Akhirnya tidak tertahan ia berjingkrak gusar Serunya, kalau tahu begitu Lebih baik ku tusuk dadamu saja salahmu sendiri Kenapa kau tidak berbuat demikian? Karena suamiku membunuh kau Melarang dia sendiri Yang akan pendapat suamimu memang Untuk melawan aku memang dia sendiri yang harus maju Melawan aku saja kau bukan tandingan Masih ingin bertanding dengan suamiku Jangan kau bermain api Lekas serahkan lencana untah saktimu Selanjutnya carilah suatu tempat dan menyembunyikan diri Kalau kelak suamimu benar-benar dapat mengalahkan aku Baru aku akan pikirkan lagi Kuan San Buat apa kau ini laki-laki? Kenapa tidak tahu malu kau masih tidak mengaku Kalah mendadak Kuan San Buat menarik muka serunya lantang Orang si Kuan laki-laki sejati Bing Toh Lin Chu pun sudah menggetarkan kangong Soal menang kalah Mesti didebatkan kalau kau anggap dirimu sudah menang Coba ketuklah hatimu dan tangannya meraba ke depan dadanya Seketika berubah air mukanya Sekian lamanya ia tidak mampu bersuara Ternyata baju depan dadanya dari kiri Tapi tergores sebuah garis yang lurus Hanya baju luarnya saja yang tergores Maka ia tidak merasakan Tapi ia tidak tahu kapan baju luarnya ini tergores ujung pedang lawan Terbayang olehnya adegan pertempuran selami 30 jurus tadi Kuan San Buat cuma membalas serangan 3 jurus 2 jurus yang terdahulu ditarik di tengah jalan Hanya jurus terakhir dilancarkan dengan adekat dengan tujuan gugur bersama Tapi serangan itu pun berhasil ia hindari Pikirannya hanya jurus ini yang terakhir inilah yang besar Maka dengar menempelkan muka ia bertanya dengan kering Tipu yang bagus Apa nama jurus seranganmu itu? Meski ada namanya Tapi kedengannya tidak enak Yaitu si Lik Yuseng Mencari hidup dalam kematian Hong Ling Ling berpikir sebentar lalu berkata dingin Mesti dengan ini nama kedengarannya Untuk bisa gagur bersama suatu kejadian yang sulit Itu diperlukan permainan tipu serangan Kedua belah pihak seimbang pula kehebatannya Sehingga pihak yang lain berkesempatan membunuh lawannya lebih dulu Tapi ilmu pedang sudah terlatih setaraf kau sekarang Mungkin sulit dicari waktu yang kebetulan itu Maka kita perlu sama-sama mengejar waktu yang pendek itu Mungkin kau masih ingat Tadi siapa yang bergerak kelebih dulu Berubah pula muka Hong Ling Ling mulutnya Terbungkam, menang dan kalah Sudah jelas duduk perkaranya Memang gerakan serangan pedang Koan San Buat lebih cepat dari tutulan Tiga kali ujung pedangnya Kalau tabasannya itu betul-betul Dialaksanakan maka ketiga Tutulan ujung pedangnya itu Tidak mungkin mengenai sasarannya Setelah terpaku sekian lamanya Dengan muka menghijau Ia berkata Koan San Buat hari ini kepandaianmu Lebih tinggi Tapi jangan kau tak kabur Cepat atau lambat Aku pasti menebus kekalahan ini Sekarang tibalah giliran suamimu Mengunjukkan diri jengek Koan San Buat Hari ini tidak lain yang lebih penting Maka akulah yang mewakili dia kemarin Dengan suara kering Koan San Buat Urusan apapun tidak sepenting Pertemuan ini Seorang manusia tidak punya Kepercayaan Tiada berharga hidup Kalau dia seorang yang tidak dapat Dipercaya Aku menyusul mengadakan Janji pertemuan di sini Berapi api biji Metu Hong Ling Ling Teriaknya orang si Koan Kau sudah bertemu Dengan suamiku Kau harus tahu Bahwa dia tidak takut Terhadap kau Dan lagi kau pasti tahu Bila sekarang dia tidak Kemari itu Menandakan bahwa Urusan itu Tentu jauh lebih penting Koan San Buat berpikir Sebentar lalu Manggut-manggut Sahuknya baik Aku percaya Sekali obrolanmu ini Tapi dapatkah kau beritahu Kapan dan di mana Perjanjian yang akan datang Aku pun tidak tahu Sahut Hong Ling Ling Menggeleng Tapi aku percaya Dia pasti memberi Habar kepada kau Baik Selalu ku tunggu kabarnya Sambil mendengus Hong Ling Ling Putar tubuh Terus tinggal pergi Tapi beberapa langkah Dia dihentikan oleh Koan San Buat Sambil membanting Kaki Hong Ling Ling Berseru besar Ada apa lagi Apa kau tidak mau melepas Aku pergi bukan Kalau aku ingin menahan Kau tabasan pedangku Tadi tidak melukai Cuma menggores Baju luarmu saja Kalau hari ini Kau terima kalah Maka harus mematuhi Satu syaratku Syarat apa Jangan kau ajukan Persoalan berbedan Serbarunyam Aku tidak bisa Memberi kepastian Kepada kau Tanya Hong Ling Ling Curiga Sebelum pertemuan kedua Dan sebelum adanya Aduh kepandayan Yang akan datang Dengan suamimu Aku larang Lencana Unta terbang Kalian muncul Di dunia persilatan Hong Ling Ling bimbang Koan San Buat Segera menandaskan Kalau tadi kau Mewakili HWI To Lin Chu Kau sudah Menyerah kalah Maka HWI To Lin Chu Tidak boleh dipakai lagi Kalau kau Tidak berani Mengambil keputusan Suamimu Ingkar janji Maka dia pun Terikat oleh syarat Yang kuajukan ini Mendengar alasan ini Kong Lialing Malah tertawa Dan perasaan Menjadi longgar Katanya Boleh karena alasan ini Pasti suamiku Tiada alasan Menolak Maka baiklah Aku akan Mewetujui Usulmu ini Silankan Pergi Ujar Koan San Buat Mengulapkan tangan Beritahu pada suamimu Semakin cepat Lebih baik Kini Kong Ling Ling Pergi Tanpa menoleh lagi Koan San Buat Mendekati Unta Saktinya Dia berbisik-bisik Di pinggir telinganya Entah apa Yang diucapkan Tapi Seng Unta Selalu Manggut-manggut Atau Menggeleng Sebagai menjawabnya Dengan Lai Sulubui Menuntun Kudanya Menghampiri Koan San Buat Katanya Ling Cu Lo Siu Mohon diri Lebih dulu Chiang Bunjin Hendak kemana Tanya Koan San Buat A.I Pihak Chiang Lampai Sudah runtuh Total Tiada Muka Lo Siu Menduduki Jabatan Yang memalukan Ini Tiada harapan Menuntut Balas Masa Depan Musuram Lo Siu Ingin Membawa Jenasah Murid Pulang Gunung Akanku Umumkan Penutupan Dan Pembubaran Golongan Kami Lo Siu Akan Mengasingkan Diri Saja Koan San Buat Memujuk Katanya Chiang Lampai Sudah Ternama Puluhan Tahun Lamanya Di Bulim Menderita Rugi Adalah Jama Dalam Percaturan Dunia Persilatan Chiang Bunjin Tidak Perlu Putus Perguruan Mengalami Bencana Yang Menengenaskan Kepandaian Sendiri Tidak Becus Lagi Hagaima Alosiu Tidak Kecewa Koan Sang Wah Berpikir Sejenak Lalu Berkata Bagaima Wak Kalau Chiang Bunjin Sementara Ini Melakukan Perjaya Nana Dengan Cai He Siapa Tahu Dalam Waktu Yang Dekat Bisa Membalas Dendam Secara Langsung Sekaligus Memulihkan Muka Dan Mengangkat Nama Lingcu Ada Petunjuk Apa Beri Petunjuk Si Tidak Berani Mendadak Cai Hai Teringat Suatu Persoalan Kalau Chiang Bunjin Ikut Melakukan Perjalanan Ke Barat Mungkin Di sana Bisa Memprofes Suatu Ketuntungan Untuk Apa Lingcu Pergi Ke Barat Daya Koan Sang Tertawa Sambil Menunjuk Suaranya Katanya Sahabat Tuaku Inilah Yang Memberitahu Kepadaku Semua Orang Melengak Tidak Mengerti Kata Koan Sang Guad Untaku Ini Adalah Binatang Sakti Yang Cerdik Dari Daerah Barat Setelah Mendapat Didikan Dan Bimbingan Dari Guru Selama Beberapa Tahun Ia Punya Banyak Kemampuan Yang Luar Biasa Bukan Saja Dapat Menempuh Perjalanan Ribuan Li Sehari Naik Gunung Terjun Ke Air Dan Segala Tugas Berat Apapun Dilakukannya Ada Pula Suara Kepandayan Khas Yang Dimilikinya Yaitu Daya Penciumannya Teramat Tajam Sipapun Bila Terendus Hidungnya Meski Kau Sembunyi Ke Ujung Langit Pun Dapat Dikejar Dan Menemukan Tempat Persembunyian Mu Lu Dobi Kagum Dan Manggut Manggut Katanya Unta Memang Merupakan Kapal Padang Pasir Biasa Menjelajah Seluruh Dunia Untuk Ini Losiu Tidak Akan Adanya Dengan Menguntit Dia Dapatlah Aku Secepatnya Berhadapan Dengan Unta Terbang Lubui Termenung Tak Bersuara Loks Yau Hang Berjengkrak Kegirangan Cuma Losentai Yang Mengunjuk Rasa Khawatir Katanya Apakah Tujuan Lincu Tidak Akan Berbahaya Ke Ansan Buat Berkata Ki Ho Mengingkari Janjinya Tentu Urusannya Ini Ada Sangkut Pautnya Dengan Perkara Yang Kubayangkan Teka Teki Ini Sudah Lama Tersekap Dalam Sanubariku Maka Aku Harus Berdaya Upaya Untuk Membongkar Rahasia Dan Sekarang Tibalah Saatnya Kalau Loheng Merasa Tidak Leluasa Boleh Tidak Usah Ikut Soalnya Memang Loheng Tidak Hubungannya Dengan Persoalan Ini Kenapa Lincu Bicara Demikian Seru Losentai Sambil Menggoyangkan Tangan Aku Orang Si Loh Hanya Kaum Keroco Di Kalangan Kang O Namun Sejak Ikut Lincu Kini Akan Menyelidiki Suatu Rahasia Besar Kaum Bulim Terhitung Hidup Ini Tidak Sia-sia Meski Harus Berkorban Jiwa Aku Orang Si Loh Tidak Perlu Menyesal Cuma Aku Kewatirkan Keselamatan Lincu Sendiri Tidak Sesuatu Yang Perlu Dikuhatirkan Bagi Diriku Belum Tentu Ketus Dalam Waktu Tidak Lama Lagi Keselamatan Kaum Perselatan Hanya Tergantung Pada Usaha Lincu Seorang Untuk Mengatasinya Kalau Tidak Sulitlah Dibayangkan Apa Yang Bakal Terjadi Kelak Betapa Tinggi Penilaian Loheng Terhadap Diriku Hakikatnya Memang Aku Sudah Terlibat Dalam Pusaran Yang Rumit Ini Saya Umpama Hendak Menyingkir Juga Tidak Mungkin Lagi Bukan Aku Saja Nonalok Dan Loheng Sendiri Pun Sudah Tidak Bisa Berpeluk Tangan Kalian Pun Pernah Bertemu Dengan Kihong Kalian Pun Sudah Tau Sedikit Seluk Beluk Mengenai Persoalan Ini Lohen Tidak Bicara Lagi Sebalik Lohen Membelalakan Matanya Serunya Ko Anto Aku Di Tempat Tujuan Kita Apakah Dapat Bertemu Dengan Bibi Aku Tidak Berani Pastikan Sahut Menyak Kita Bakal Memperperoleh Bahan-Bahan Sebagai Pemikiran Kita Selanjutnya Tiba-tiba Lubui Menyeletuk Tanya Dengan Heran Soal Rahasia Apa Yang Sedang Kalian Perbincangkan Sekarang Belum Pasti Dapat Aku Jelaskan Chiang Bunjin Perlu Memastikan Mau Ikut Tidak Menempuh Bahaya Sudah Pasti Dapat Terhindar Loh Siu Mencari Hidup Seorang Diri Jiwaku Sih Tak Tidak Membantu Lincu Malah Jadi Beban Belak Chiang Hunjin Jangan Merendah Sulit Dikatakan Sekarang Mungkin Banyak Urusan Yang Nanti Harus Mohon Bantuan Dan Lagi Entah Beberapa Banyak Anggota Dari Perguruan Kalian Ludow Berpikir Sebentar Lalu Katanya 6 Di antara 9 Saudara Perguruan Kami Sudah Ajal Tinggal 3 Orang Lagi Di Markas Para Murid Dari Generasi Kedua Kira-kira Masih 30-an Orang Yang Tersebar Luas Di Mana-mana Dengan Sebuah Tanda Rahasia Losiu Dapat Mengumpulkan Mereka Untuk Mendengar Perintah Seluruhnya Tidak Perlu Banyak Harap Chiak Bunjin Mengundang 3 Nghyong Yang Berada Di Markas Itu Serta 5 6 Murid Yang Terdekat Saja Tugas Ini Lebih Baik Diserahkan Kepada Sanchit Sebagai Kurir Atau Penghubung Suruh Mereka Menyalin Rupa Tidak Usah Bertemu Muka Secara Langsung Dengan Kami Asal Memperhatikan Tanda Rahasia Penghubung Dari Perguruan Kalian Harus Ketat Pula Mengikuti Jejak Kita Di Saat Tenaga Mereka Benar-benar Diperlukan Biarlah Nanti Chiang Bunjin Sendiri Dilakukannya Yang Memberi Tugas Yang Perlu Lubui Tidak Tahu Persiapan Apa Yang Sedang Dilakukan Oleh Kean San Buat Namun Ia Menurut Perintah Sajat Sahutnya Hong Lingling Membunuh Beberapa Saudara Perguruan Kita Kini Berkesempatan Ikut Lingcu Untuk Menuntut Balas Tugas Mulia Yang Memang Sangat Kita Harapkan Lalu Ia Memberikan Apa-aba Kepada San Cip Serta Menyuruh Membereskan Jenasah Para Saudara Perguruan Dan Dan Dikirim Kembali Ke Ciong Lamp Untuk Dikebumikan Setelah Segalanya Diatur Dengan Rapi Ko An San Buat Mencemplak Ke Punggung Unta Saktinya Katanya Mari Berangkat Mungkin Perjalanan Kita Masih Bakal Menimbulkan Gelombang Besar Yang Mendapat Seluruh Kaum Persilatan Mungkin Pula Seperti Mega Yang Mengembang Di Angkasa Terhembus Lenyap Tanpa Bekas Oleh Angin Lalu Tapi Apapun Yang Akan Terjadi Inilah Jalan Satu-satunya Yang Harus Kita Tempuh